hai 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 pemirsa jumpa lagi di channel aku Endang Mengge pada video kali ini aku akan memasak masakan yang berbahan dasar tauke yuk langsung aja disimak videoku dan terima kasih buat yang sudah like subscribe komen dan juga telah menekan tombol lonceng Terima kasih bahan yang pertama yaitu kecambah bahan yang kedua yaitu tahu untuk tahu ini bisa memakai tahu putih ini juga tahu kulit untuk tahunnya langsung aja dipotong-potong diiris-iris bumbu-bumbunya yaitu bawang merah langsung aja diiris tipis bawang merahnya bahan yang kedua bawang putih langsung aja diiris tipis seperti bawang merah tadi cabai keriting merah bisa diganti dengan cabai merah yang besar ini kalau tidak suka pedas bisa di skip langsung aja diiris serum cabai rawit secukupnya aja bila dimakan anak-anak tidak usah cabai rawit juga cabai keritingnya bisa di skip nanti diganti merah sedikit kita memerlukan seledri juga ini saya potong dari tanaman nah ini untuk seledri nya langsung dipotong-potong aja tetapi kalau Anda tidak suka seledri bisa dikeprek kemudian langsung nanti dicemplungin apa sama batang-batangnya sekali jadi tidak usah diiris tipis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian rempah-rempahnya yaitu daun salam dan ini serai serainya langsung aja dikeprek ya kemudian kecap manis garam gula pasir penyedap dan kaldu bubuk di sini ada merica bubuk lalu siapkan panci atau wajan terserah bisa mau masak pakai apa ini saya pakai apa pot ini lalu tuang minyak ya minyak sayur lalu masukkan bawang merah bawang putih yang sudah diiris tadi cabai rawit dan juga cabai keritingnya ini seledrinya ikut sedikit tapi enggak papa tumis sampai benar-benar matang tidak kering tetapi tidak juga terlalu basah kalau sudah harum terus saja ditumis biar rasanya lebih mantap dan nanti kuahnya menjadi lebih gurih untuk yang masak kali ini ini bumbunya ini memang ditumis sampai agak setengah kering tapi tidak kering biar hasilnya beda dengan tumisan yang kita buat biasanya nah kalau sudah seperti ini sisihkan dahulu tepikan lalu masukkan tahunya digoreng aja di tepinya lalu masukkan daun salam dan juga serenya masukkan air masukkan seledrinya dimasukkan daun seledrinya supaya nanti kuahnya lebih berasa kalau sudah mendidih masukkan merikanya kemudian garam gula penyedap dan kaldu bubuk lalu kecap manisnya kemudian yang terakhir masukkan tau genya diaduk sebentar aja satu menit nah tadi kan sudah mendidih ya sekarang airnya enggak bergecolak sekarang kalau sudah bergecolak tetap lagi langsung matikan apinya berarti ini sudah siap dan jangan lupa tes rasa dulu kurang apa bisa ditambahin dan inilah masakan saya hari ini rasanya seger tetapi ada pedasnya dan juga gurih pokoknya mantep dan ini enak sekali dimakan di kalam musim hujan ataupun di musim panas karena kuahnya ini sangat seger dan juga gurih dan sampai disini video saya ya jangan lupa klik tombol subscribe like comment share dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru maka pemirsa lah yang menerima pemberitahuan pertama dari channel enang minggi terima kasih selamat mencoba see you my next video adejo 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 adejo